Tono, disini kau rupanya Eh, Miguel, ayo kita main lato-lato Mehh BTW, itu siapa Tono? Eh, kenalin, ini temanku namanya Dipo Halo, aku Dipo Mama kamu siapa? Kok tanya mama aku? Kamu suka milf Eh, maksudnya nama, bukan mama Si Dipo kalau ngomong memang sering Dipo Oh iya, maaf Dipo Nama kamu siapa? Hah, aku Miguel Kamu tinggal di mana? Tinggal? Oh iya, maaf Dipo Dipo, aku benci kamu Sejak pita suaranya di install ulang, dia memang sering kayak gini Ya, maklumin aja Oh iya, bagaimana kalau kita pergi beli mixer wawah aja yuk Wah, gas lah, yuk Dipo kita pergi Aku titip, ya Hah? Hah, aku gak bisa pergi, aku mau titip Oh, maksudnya titip Oh iya, maaf Dipo Seandainya mulutnya itu BPKB, sudah pasti kugadaikan Ayo Dipo, ikut kita jalan aja Aku gak bisa ikut, udah mau menduk Nanti hutan Hah, cuma hujan, takut apa? Aku juga gak bisa pergi jauh-jauh Mau jaga nenek Nenek Hah, gimana gimana? Nenekku sudah sakit di rumah Jadi mau dijagain Oh nenek, astaga Kenapa kau bisa punya kawan seperti ini, Tono? Oh iya, maaf Dipo Emangnya nenek sakit apa? Aku juga gak tahu Hei, hei, hei Hei, hei Aduh, sensurnya udah capek tuh Mampus, dolar kuning Oh iya, maaf Dipo Kalau mama dimana? Tono, jangan dipancing Tono Mama lagi ikut sosialisasi pengejauhan tahan pembaruan teknik pertanian muktahir dalam upaya menjaga suasana depangan Anjir, yang kayak gini gak Tipo Kalau papa Oh, papaku membasmi homo Astaga Kalau homo menyerang sawah, nanti bisa gagal panen loh Hama Dipo, Hama Oh iya, maaf Tipo Wah, papamu pasti capek tuh Hama kan banyak sekali Iya, papaku kalau udah capek pasti suka netek Hei, hei Hei, hei Hei, hei Oh iya, maaf Dipo Tuh kan, jangan pikiran kotor dulu Kita harus berpikiran positif agar bisa paham kata-kata Dipo Iya, papaku kalau lagi netek Hei, hei Suka kelumatan telusi buat netek Hei, hei Kadang kelumatan teh hijang, net Hei, hei Habis itu kan netek lagi Selamat pagi, Pak Guru Halo, selamat pagi, anak-anak Oh, liburan kemarin kalian ngapain aja Papaku bawa aku jalan-jalan pakai mobil Wah, mantap Papaku bawa aku jalan-jalan pakai mosto Wow, sangat menyenangkan ya Papaku yang esmal jalan agar papak-papak kalian bisa jalan-jalan Eh? Papaku udah gak bisa jalan Oh, bete-bete, BTW anak-anak Hari ini kita kedatangan siswa baru pindahan dari sekolah lain Halo, Pak Guru Halo, teman-teman Nama aku Tono Oh, Tono Silahkan duduk di kursi belakang ya Terima kasih, Pak Guru Psst, Tono Nama aku Dodi Halo Dodi, salam kenal Nanti balik kita main yuk Aku suka Minecraft, League of Legends, sama Dota Kamu suka apa? Bukan Lechweb book Hah? Oke, anak-anak Pak Guru tanya tentang peribahasa ya Karena nilas titik Rusak susu sebelangan Betul sekali, Agus Oke, berikutnya Besar pasak Daripada tiang, Pak Tepat sekali, Andi Oh, bersakit-sakit dahulu Bersenang-senang kemudian Ya, betul sekali Tono Tono, kalau bisa jawab-jawab ya Jangan malu-malu ya Tono, kalau tak ngerti Boleh tanya aku juga Nanti aku bantu Terima kasih, Dodi Sekarang Pak Guru tanya ya Bolehkah kita mencuri? Tidak boleh, Pak Nah, kenapa kita tak boleh mencuri? Karena tindak pidana pencuran Melanggar pasal 362 KOHP Dengan encaman penjara 5 tahun Betul sekali Apa? Pencuri dengan pemberatan Pasal 363 KOHP Pencuri dengan kekerasan Pasal 365 KOHP Pencuri dengan dalam Iya, betul-betul Kita jangan mencuri ya Nanti masuk penjara ya Mencuri itu sudah pasti Masuk penjara Mencuri memang salah Tapi untuk kasus tertentu Tidak sampai berakhir ke penjara Bisa saja diselesaikan Dengan restoratif justice Restoratif justice? Kedilal restoratif Yalah alternatif penyelesaian Perkara tindak pidana Yang berfokus pada Proses dialog dan mediasi Yang melibatkan pelaku Korban atau pihak lain Yang terkait Jadi, Pak Faisal Pelaku terpaksa mencuri Karena tak punya duit Untuk bersalinan istrinya Pelaku sudah mengakui Kesalahan dan mengembalikan Barang curian Saya mau dapat, Pak Saya terpaksa mencuri Karena bini saya mau melahirkan Dan saya tak punya duit Untuk makan saja susah, Pak Ya, saya sebagai korban Ikhlas dan memaafkan pelaku Dan saya harap Tidak perlu sampai ke pengadilan Dan semoga ini bisa menjadi Pembelajaran bagi kamu, ya Jangan ulangi lagi, ya Terima kasih, Om Demikianlah kesepakatan ini tercapai Dengan pemulihan kembali pada keadaan semula Pak, Pak, Pak Kalau korupsi dapat restoratif justice, nggak? Restoratif kepala Bapak Pagi yang cerah untuk bertugas Semoga hari ini lalu lintas berjalan lancar Tertip aman sentosa tanpa drama Selamat pagi, Pak Posisi Eh? Pak Posisi sibuk nggak? Hai, adik imut dan menyenangkan Ong namanya Polisi Bukan Posisi Oh iya, maaf, Dipo Nama adik siapa? Namaku Dipo Pak Polisi Dipo tersesat, Pak Loh, kok bisa? Tadi sama siapa? Tadi sama Papa di sana Makan lo... Eh, deh Oh, apa-apa? Makan apa? Loh Eh, deh Masakan yang ada saya sama santan itu, loh Itu lodeh, deh Lodeh Oh iya, maaf, Dipo Terus, Papa sekarang di mana? Setelah makan, perut Papa mulus Papa nyali WC buat bukit, nih Oh, uang air besar Bukit Oh iya, maaf, Dipo Habis Papa ke WC, Dipo nggak ketemu Papa lagi Eh, alamah rumah adik, ingat nggak? Oh, mantarin ke rumah aja, ya Boleh, Pak Muci kali, Pak Sobasa Terima kasih, ya, deh Bukan muci kali Oh iya, maaf, Dipo Dipo sekarang kelas berapa? Satu SD, Pak Polisi Oh, nanti gede mau jadi apa, Dipo? Penjahat, Pak Hah? Mau jahat baju, Pak Penjahat Oh iya, maaf, Dipo Hmm, Dipo suka makan apa? Dipo suka makan kue selabi, Pak Oh, mantap, tuh Tau, Pak Tapi harus nunggu tante open Dulu, baru ada Hah? Mau pesan dulu, baru ada, Pak Open P.O Oh iya, maaf, Dipo Dipo suka janjian nggak? Suka banget, Pak Dipo minggu depan mau ke Miyabi Hah? Miyabi, Pak Oh, biasanya janjian sama siapa? Sama Papa Pak, Papa kemarin udah beli top Hehehe Tiket Oh iya, maaf, Dipo Papa kerja apa, Dipo? Bisnis, Pak Oh iya, bisnis apa? Ekstasi impor, Pak Ekspor impor Pak, rumahku udah sampai Terima kasih ya, Pak Posisi Polisi Hati-hati di janda, Pak Jalan Hehehe Hati aku mana ya? Hehehe, jangan-jangan jatuh di jalan Kijang satu lapor Target sudah di depan mata Kita siap selang Oke, malik kita sepati Nah, kita udah sampai Ini di mana, Tono? Kantor perusahaan Oh iya, katamu tadi mau cari Bang Fauna ya? Fawzan Oh iya, maaf, Dipo Aku ke WC dulu ya Nanti baru cari Bang Terzan Fawzan Oh iya, maaf, Dipo Hehehe Mengganggu quality time saja Ya, silahkan masuk Selamat pagi, Pak Burhan Hehehe, Fawzan Nah, cerah sekali wajahmu hari ini Sudahkah mengkacung hari ini? Begini, Pak Saya Oh, biar ku tebak Kau ingin mengajukan kenaikan gaji, bukan? Gak apa-apa kok, ngomong aja Hehehe Ditolak Dah, silahkan kembali bekerja Anu, bos Oh, kau ingin naik jabatan? Gak apa-apa kok, ngomong aja Hehehe Ditolak Dah, silahkan kembali bekerja Pak, saya ingin mengajukan cuti, Pak Cuti? Kau kan baru tiga bulan bekerja Mana bisa ajukan cuti? Saya baru dapat berita bagi ini Bahwa bapak saya di kampung meninggal dunia Jadi, saya mau Mau cuti, Pak Oh Oh, turut berluka cita, ya Oke, selama bergabung di klub white team Cuti ditolak Silahkan kembali bekerja T-t-t-tapi saya Saya mohon, Pak Ijinkan saya cuti, Pak Tuta, cuti, cuta, cuti Tuh, cuti girl sinopal, tuh Please, Pak Please Oh, kalau gitu saya potong gaji, ya T-t-t-tapi, Pak T-t-t-t-t Dah, terima saja keputusan yang saya buat sepihak Kalau kau gak masuk kerja Yaudah, upamu dipotong Kalau begitu, anu telah melanggar undang-undang nomor 13 tahun 2003 Tentang ketenaga kerjaan pasal 93 ayat 2 Dengan caman hukuman di pasal 186 ayat 1 Ini tuyuh yang sering nyolong duit di belangkasku, ya Dalam pasal semen 3 ayat 4 Terulis jelas bahwa pekerjaan tidak masuk kerja Karena alasan orang tuan yang meninggal dunia Upanya selama 2 hari tetap dibayar, loh Alah, kalau saya tidak mau Emang bisa kenapa? Ya gak apa-apa, sih Paling dikenakan pidada penjara Dan atau denda paling banyak 400 juta Oh, begitu Anda ini tidak tahu atau pura-pura tidak tahu, sih Kalau tidak tahu, namanya gak punya os Kalau pura-pura tidak tahu, namanya gak punya nurani Hei, bocel mulut ikan gabus Dia itu karyawanku Ya, suka-suka akulah Ngaturnya macam mana Kok kau yang ngamuk? Ingat, Om Memberdayakan karyawan, ya Bukan memperdaya hak karyawan Tono Om-om sombong ini siapa, sih? Ini Pak Burhan Atasannya Bang Fawzan Om Burhan Jangan gitu, dong Sama karyawan Gak baik Aduh, dipotipo lagi Namanya Burhan Bukan buru Enggak, Tono Lihat tuh, hidungnya kayak bulung Eh, Wisnu Sudah berapa lama kita di bulan? Hmm, sudah 14 hari ini Wah, berarti besok kita sudah boleh pulang ke bumi, dong Jadi, kau sudah beli ole-ole apa? Eh, Arif Otak kau kehilangan gravitasi, ya? Masa pulang tidak bawa ole-ole? Nanti di nyinyirin sama kruatlet dan orang kantor, loh Nanti dibilang gaji gede Tapi pelit tidak bawa ole-ole Astaga, Arif Betul-betul kau nih Kita ini di bulan, loh Ole-oleh kan bisa beli di matahari Eh, kau pesan go-food Rif, Rif Sadar, Rif Kita di luar angkasa, loh Jadi, itu pinjol Gak ada manusia lain selain kita di sini, Arif Ya, terus kenapa? Artinya, yang ketua pintu itu bukan manusia, Arif Masa burung Sabar, sabar Saya pakai sempak dulu Astagfirullah, Arif Itu mungkin alien, Rif Alien? Hahaha Gini, pasti percaya, Hots Eh, BTW katanya tuh yang bisa dikualisi pakai botol bekas punya angin, loh Aku kemarin udah PO Luar kopi putih, pasuknya Kopi ingat banyak, bikin kembung Nah, tuh dijawab Apaan aku gak dengar apa-apa? Sudahlah Wisnu, hentikan halumu Mari membuka pintu bersamaku Yang halu siapa, hebang s... Eh, eh Pada tahun 2003 Seorang astronot China bernama Yang Liwei Mendengar suara ketukan misterius di pesawat luar angkasa Ketika ia mencoba mencari tahu Ia tidak menemukan apa-apa Pada tahun 1969 Astronot yang berada di Apollo 10 Mendengar musik aneh ketika menjelajah di ruang hampa Seketika Astronot tersebut mematikan saluran radionya Namun suara tersebut masih terdengar juga Oh, mungkin yang ketuk pintu kita ini Masih orang yang sama Ha? Ya, ya, ya Saya buka, saya buka Jangan Arif Itu alien, Arif Mohon maaf ya menunggu lama Kawanku memang agak sengklek Kayak Bang Julian Nanti kita dibangsa alien Satu Dua Tiga Kan aku bilang ini bukan alien Tapi cosa yang masih maaf ya One Outro Sub indo by broth3rmax shijajajajajajajajajajajajajjjajajjajajajajajajaja